Aku minta maaf putri Kau harus menunggu cukup lama Kau telah datang padaku Tapi sayangnya aku tidak bisa memuaskan dahagaku Tidak bisa menahannya Tidak bisa Kadang raja dihianati oleh nasib Pokoknya Yang lalu biarlah berlalu Aku datang padamu sekarang Akanku puaskan dahagaku Dia tidak akan dampuni Aku akan membenjarakannya Maaf Tuan Putri tapi apa kesalahan hamba Apa yang sudah hamba lakukan Kau tidak melakukan apa-apa Tapi Altunia Altunia apa yang terjadi ada apa Kau mencemaskannya Aku akan membunuhnya Dia telah berubah Fatima Dia mengambil tanggung jawab untuk melindungi Ruknudin Aku menebak dengan benar Ada seseorang di atap Ayo Kau dengar Wanita penyihir itu akan datang ke sini Tuan Putri Anda masuk lewat pintu rahasia Hambakan mengurus mereka Ayo cepat pergi Tampaknya ini akan menjadi awal dari cerita yang mengerikan Apa cerita itu menyampaikan pesan atau mengungkap rahasia Berhenti Siapapun kau berhenti di sana Terima kasih Yang Mulia, ada sesuatu di belakangmu. Tidak ada apa-apa di sini, Putri. Benar. Aku bosan duduk di sini sendirian dan menunggumu. Aku pikir, aku melihat bayangan di belakangmu. Itu mungkin di imajinasiku saja. Maafkan aku ya, kau jadi terkejut. Hmm, jangan meminta maaf padaku. Kau memerintah hatiku. Ini pembantu kepercayaan Putri Razia. Apa yang kau lakukan di atap di siang hari dengan tali di tanganmu? Ya, 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 yang Mulia. Aku tidak mungkin salah. Setiap kali tali dilemparkan ke bawah istana, itu berarti sebuah masalah. Tapi siapa yang naik tali itu? Yang akan menyebabkan masalah. Siapapun itu, pertanyaannya adalah kenapa dia di sini? Katakan yang sebenarnya. Aku yakin, orang yang naik pasti menggunakan tali itu. Tapi aku tidak akan perlu tali untuk melemparkanmu ke bawah. Kau mengerti? Katakan, apa yang harus kau katakan? Ada banyak yang harus kita diskusikan. Tapi sepertinya waktu tidak berpihak pada kita. Kalau yang Mulia tidak keberatan, aku ingin memberikan obat pada ayahku. Jika kau mengizinkan, aku akan pergi. Baik, kau bisa pergi. Ini adalah kesalahanku sehingga kau menunggu begitu lama. Kita akan melakukan diskusi panjang di hari lain. Terima kasih, Yang Mulia. Kau pelayan biasa, tapi mencoba untuk menipuku. Kau berani berbohong padaku. Cungkil matanya dengan batang besi panas. Agar mengatakannya. Hamba mohon, Yang Mulia. Kasihani Hamba. Hamba tidak bersalah, Yang Mulia. Tolong percaya pada Hamba. Hamba tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan, lepaskan Hamba, Yang Mulia. Kasihani Hamba, Yang Mulia. Tolong. Itu, itu suara Fatima. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati